Halo selamat datang di terjemahin yuk kali ini kita menerjemahkan buku bahasa inggris kelas 9 halaman 242 sampai 243 ini ada beberapa buah teks kita terjemahkan ya nah petunjuknya kalian telah mempelajari beberapa teks tentang binatang dan benda mati sekarang kalian akan membaca dua buah teks tentang manusia yaitu keluarga dan lingkungan tetangga mari kita baca dua teks tersebut bersama-sama pertama dengarkan ucapan saya secara seksama kemudian ulangi setelah saya ucapkan ucapkan kata-katanya secara keras jelas dan benar nah ini dia teksnya keluarga nah keluarga sebuah keluarga adalah sekelompok orang yang hidup bersama-sama di dalam satu rumah atau rumah yang sama keluarga yang lengkap sebuah keluarga yang lengkap terdiri dari orang tua dan satu atau beberapa orang anak ini disebut dengan sebuah keluarga inti di beberapa negara sebuah keluarga bisa diperbesar dimana termasuk kerabat seperti kakek paman bibi sepupu ponakan laki-laki dan ponakan perempuan hidup bersama-sama di bawah rumah yang sama keluarga besar ini disebut dengan extended family atau kerabat keluarga besar ya nah di kita keluarga besar juga namanya anggota-anggota keluarga berbagi pekerjaan rumah dan mereka saling menjaga dengan keluarga kita merasa aman dan bahagia pergi ke rumah artinya adalah kembali ke keluarga untuk beristirahat menonton televisi makan bersama atau berbagi kebahagiaan dan kesedihan bersama-sama dengan keluarga kita kita tumbuh menjadi manusia yang sehat dan berguna lanjut ke lingkungan keluarga sebuah lingkungan keluarga adalah sebuah komunitas sosial yang berada di sebuah kota kota kecil atau desa sebuah lingkungan keluarga tetangga terdiri atas beberapa keluarga yang hidup berdampingan sebagai tetangga disana sering terjadi interaksi langsung diantara mereka lingkungan keluarga memiliki banyak manfaat bagi anggotanya hubungan yang kuat dan dekat antara tetangga adalah lingkungan yang aman bagi anak-anak untuk tumbuh para ibu dan wanita juga bisa belajar berbagai macam keahlian seperti memasak dan merajut atau pekerjaan rumah tangga ya dari masing-masing anggota tetangga dengan sedikit atau tanpa bayaran disana disana juga banyak aktivitas aktivitas lingkungan keluarga yang sangat menyenangkan seperti olahraga dan perayaan perayaan lingkungan keluarga juga melindungi para anggota keluarganya dari kejahatan kejahatan nah itulah terjemahan untuk kali ini jangan lupa subscribe dan like mudah-mudahan bermanfaat sampaikan kepada guru dan teman diskusikan dalam kelas sampai jumpa selamat menikmati